Halo apa kabar pemirsa senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya hotshot. Bukan hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana simak terus hotshot sebab hotshot selalu menguap sisi lain dibalik berita dan fenomena. Belum kering air mata akibat kepergian Olga Syaputra, panggung hiburan tanah air kembali disaput duka. Seniman Betawi Haja Nori atau Mpok Nori berpulang ke pangkuan Sang Maha Pencipta sekitar pukul 8 pagi di rumah sakit Pasarbo Jakarta Timur Jumat kemarin. Mpok Nori meninggal dunia di usia 84 tahun akibat penyakit asma yang dideritanya. Dari rumah duka di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur, lautan manusia yang melayat telah menyemut sejak pagi hari. Begitu pula dengan prosesi pemakaman almarhumah di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur yang disaksikan begitu banyak orang. Terima kasih telah menonton! 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 Ngomong bisa gak si penerus ini secara main tuh seperti Ibu Nori. Kenapa? Dia tuh kalau yang namanya mentas tuh gue gak mikirin usia gue udah berapa. Lengkingan suara Mpok Nori yang tak asing lagi di telinga kita mungkin tak akan pernah terganti. Mengawali karir di dunia seni betawi dari panggung di kampung-kampung hingga bergabung dengan sanggar almarhum Haji Bokir. Nama Mpok Nori kian melejut sebagai seniman topeng betawi. Setelah menemukan sinar kebintangan, Mpok Nori tak melupakan seni tradisi. Kecintaan terhadap budaya betawi membuatnya mendirikan sanggar sendiri. Dan tak hanya dari segi karya, Mpok Nori juga meninggalkan banyak kenangan sebagai seorang pribadi yang selalu bisa menempatkan diri. Kita mau ngomong apa, buat dia welcome. Terserah. Terserah, dia bisa jadi anak muda, tapi bisa juga jadi orang tua ketika nasehatin gitu. Saya sulit melupakan honor itu sulit sekali ya, setelah saya gubernur. Hal yang mengesankan saya ya, kalau ketemu saya seorang gubernur, dia pasti cipika-cipiki aja nggak peduli. Nah, saya menanggapinya ini adalah sebuah kasih sayang seorang seniman kepada gubernurnya. Itu saya tanggapi. Sebagai orang tua, sebagai guru juga. Karena dia kan istilahnya seperjuangan sama bapak saya, emak saya semua. Karena dia juga sebagai pengganti orang tua saya juga, juga nggak ada pikiran apa-apa dia tuh orang lain atau bagaimana. Itu sebagai orang tua saya juga. Semakin tua, semakin jadi. Itulah Mpok Nori. Semangatnya tak pernah mati. Bahkan ketika ia terbaring sakit sekalipun, Mpok Nori terus dibakar semangat untuk menghibur publik. Kepada tim hotshot, Mpok Nori pernah memperlihatkan semangatnya ini. Di tahun 2013, ketika ia terbaring di rumah sakit akibat penyakit tipus, Mpok Nori masih memikirkan pekerjaan dan keinginan untuk terus menghibur publik. Ada mencari lenong, tanggal 6 April, di Ciledug, katanya mau datang. Yang lambangnya begini. Udah ada harga, udah jadi. Tapi dia mau datang. Saya pikir masih lama, biarin lah. April. Sama terjun lagi di tipi-tipi mana aja. Lagi CTP katanya mau ngoling, mau bareng kumpir. Itu mah setiap malam enggak, enggak ketinggalan. Soalnya mah pikir, yang main temen semua. Kemarin juga Tati udah kemarin, mah Yedrus. Ya udah datang ya, kubil tadi udah datang. Ya mah udah terima kasih banget. Biar dia mahu doanya, biar disana biar enak. Biar langsung masuk surga. Kalau ada kesalahan, mau di maafin. Habib, habib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Allahumma gforlaha warhamah wa abihi wa abu alhamdulillah. Ya Allah, ampunilah orang tua kami, ibundah kami, orang yang telah banyak berjasa buat musa dan bangsa, terutama masyarakat Betawi. Nyaris satu tahun mengurai aksi tertutup dan menyisakan misteri, kemarin keluarga Olga, Billy, ayah dan ibu Olga angkat bicara. Seperti apa teka-teki kondisi Olga selama berada di Singapura? Benarkah Olga sengaja dijauhkan dari teman-temannya atas sarang sang manajer? Dan seperti apa misteri jelang kepergian Olga? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.